Presiden Jokowi Dodo memberi penghargaan kepada Syamsuri Firdaus, juara satu ajang MTK Internasional di Turki. Presiden Jokowi juga memberikan hadiah berupa uang tunai atas prestasi yang diraih Syamsuri. Presiden Jokowi Dodo menerima Syamsuri Firdaus, juara satu musabakoh tilawatil Quran Internasional yang digelar di Istanbul, Turki. Syamsuri datang menemui Presiden dengan ditemani Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Pemuda asal Provinsi Nusa Tenggara Barat ini berhasil meraih prestasi sebagai yang pertama mengalahkan sekitar 60 peserta dari berbagai negara seperti Timur Tengah, Eropa, Afrika maupun Asia. Kedatangan Syamsuri pun langsung disambut hangat Presiden. Syamsuri menyatakan Presiden sempat bertanya perihal pertemuan dan penghargaan yang diberikan langsung oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Tak hanya itu, Presiden juga memberikan apresiasi berupa hadiah uang tunai kepada Syamsuri. Rencananya, hadiah tersebut akan digunakan Syamsuri untuk memberangkatkan haji kedua orang tuanya. Tadi pesan-pesan dari Pak Johoi tetap semangat, semu-sungguh tetap meningkatkan prestasinya dan kepada pesan buat teman-teman MTQ, teman-teman yang berjuang dalam meningkatkan diri dengan Al-Quran, teman-teman yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, tetap semangat, tetap semangat dan berjuang sungguh-sungguh untuk meningkatkan dan mensyarkan Al-Quran. Syamsuri berhasil meraih juara satu di ajang MTQ Internasional dan mengalahkan peserta asal Niger dan Qatar yang meraih posisi dua dan tiga. Dari Jakarta, Randu Dahlia, Bagus Prasetya, INews, melaporkan.